Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun anda berada Welcome back to Topan Aswi Channel Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antun sekalian Seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda Guys, pada kesempatan kali ini Gue mau mengajak lo semua mengenal lebih dalam sebuah sosok pewayangan Yang pastinya udah sangat terkenal seantero negeri Beliau adalah ayah dari para punakawan Ya, Semar Siapa yang gak kenal sosok ini? Mungkin yang terlintas di benak kita sosok Semar identik dengan komedi ya guys Karena penampilannya yang sangat nyentrik Tapi jangan salah guys Dalam cerita Mahabharata versi Jawa Kedudukan Semar ini setara dengan Prabu Kresna Yaitu sebagai penasehat para Pandawa Oke lah, jangan berlama-lama Langsung aja kencangnya volume Siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela And stay here This is Topan Aswi Story Semar Atau nama panjangnya Batara Ismaya, Batara Iswara, Jurudya, Punta, Prasanta, Semar Adalah nama tokoh utama dalam punakawan di pewayangan Jawa Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria Dalam pementasan wira cerita Mahabharata dan Ramayana Meski demikian, nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wira cerita tersebut Karena tokoh ini merupakan ciptaan tulen pujangga Jawa Bentuk Fisik Semar Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik Seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagad raya Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi Tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya Semar selalu tersenyum, tetapi bermata sembab Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka Wajahnya tua, tetapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil Sebagai simbol tua dan muda Ia berkelamin laki-laki, tetapi memiliki payudara seperti perempuan Sebagai simbol dari pria dan wanita Ia penjelmaan dewa, tetapi hidup sebagai rakyat jelata Sebagai simbol atasan dan bawahan Sejarah Semar Menurut sejarawan Prof. Dr. Selamat Mujjana Toko Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit Berjudul Sudamala Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relif Dalam candi suku yang berangkat tahun 1437 Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh utama cerita tersebut Yaitu Sadewa dari keluarga Pandawa Tentu saja peran Semar tidak hanya sebagai pengikut saja Melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang Pada zaman berikutnya, ketika kerajaan-kerajaan Islam berkembang di Pulau Jawa Pewayangan pun dipergunakan sebagai salah satu media dakwah Kisah-kisah yang dipentaskan masih seputar Mahabharata Yang saat itu sudah melekat kuat dalam memori masyarakat Jawa Salah satu ulama yang terkenal sebagai ahli budaya misalnya Sunan Kalijaga Dalam pementasan wayang, tokoh Semar masih tetap dipertahankan keberadaannya Bahkan peran aktifnya lebih banyak daripada kisah Sudamala Dalam perkembangan selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat lagi Para pujangga Jawa dalam karya-karya sasta mereka Mengisahkan Semar bukan sekedar rakyat jelata biasa Melainkan penjelmaan Batara Ismaya Kakak nomor dua dari Batara Guru atau Sangyang Jagat, Guru Pratingkah Sangyang Batara Manikmaya Sangyang Batara Nilakanta yaitu Raja Paradewa dan Raja Tribuana Terdapat beberapa versi tentang kelahiran atau asal-usul Semar Namun semuanya menyebut tokoh ini sebagai penjelmaan dewa Dalam naskah serat kanda dikisahkan Penguasa kayangan bernama Sangyang Batara Nurasa memiliki dua orang putra Bernama Sangyang Batara Tunggal dan Sangyang Batara Wenang Atau Sangyang Asip Prono atau Sangyang Asip Prono Karena Sangyang Tunggal berwajah jelek Maka tahta kayangan pun diwariskan kepada Sangyang Wenang Dari Sangyang Wenang kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Batara Guru Sangyang Tunggal kemudian menjadi pengasuh para kesatria keturunan Batara Guru Dengan nama Semar Dalam naskah para Mayoga dikisahkan Sangyang Tunggal adalah anak dari Sangyang Wenang Sangyang Tunggal kemudian menikah dengan Dewi Rakti Atau Batari Rakti Seorang putri raja jin kepiting bernama Sangyang Niyut Eh ada ini ya jin kepiting ya Dari perkawinan itu lahir sebutir mustika berwujud telur Yang kemudian berubah menjadi dua orang pria Kemudian masing-masing diberi nama Ismaya untuk yang berkulit hitam Dan Manikmaya untuk yang berkulit putih Ismaya merasa rendah diri sehingga membuat Sangyang Tunggal kurang berkenan Tahta kayangan pun diwariskan kepada Manikmaya yang kemudian bergelar Batara Guru Sementara itu Ismaya hanya diberi kedudukan sebagai penguasa alam Sunyaruri Atau tempat tinggal golongan makhluk halus Putra sulung Ismaya yang bernama Batara Wungkuhan Memiliki anak berbadan bulat bernama Janggan Semarasanta Atau disingkat Semar Ia menjadi pengasuh keturunan Batara Guru yang bernama Resi Manumayasa Dan berlanjut sampai ke anak cucunya Dalam keadaan istimewa Ismaya dapat merasuki Semar Sehingga Semar pun menjadi sosok yang sangat ditakuti Bahkan oleh para dewa sekalipun Jadi menurut versi ini Semar adalah cucu dari Ismaya Dalam naskah Urwakanda dikisahkan Sangyang Tunggal memiliki empat orang putra Bernama Sangyang Batara Pugu Sangyang Batara Punggung Sangyang Batara Manan Dan Sangyang Batara Samba Suatu hari terdengar kabar bahwa Tahta kayangan akan diwariskan kepada Samba Hal ini membuat ketiga anaknya merasa iri Samba pun diculik dan disiksa hendak dibunuh Namun perbuatan tersebut diketahui oleh ayah mereka Sangyang Tunggal pun mengutuk ketiga putranya tersebut menjadi buruk rupa Pugu berganti nama menjadi Togok Tejo Mantri Sedangkan Punggung menjadi Semar Keduanya diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Samba Yang kemudian bergelar Batara Guru Sementara itu Manan mendapat pengampunan Karena dirinya hanya ikut-ikutan saja Manan kemudian bergelar Batara Narada Atau Resi Kaneka Putra Dan diangkat sebagai penasehat Batara Guru Dan dalam naskah Purwacarita Dikisahkan Sangyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekata Wati Putri Sangyang Rekata Tama Dari perkawinan itu lahir sebutir telur yang bercahaya Sangyang Tunggal dengan perasaan kesal membanting telur itu sehingga pecah menjadi tiga bagian Yaitu cangkang putih dan kuning telur Ketiganya masing-masing menjelmam menjadi laki-laki Yang berasal dari cangkang diberi nama Antaga Yang berasal dari putih telur diberi nama Ismaya Sedangkan yang berasal dari kuningnya diberi nama Manikmaya Pada suatu hari Antaga dan Ismaya berselisih Karena masing-masing ingin menjadi pewaris tahta kayangan Keduanya pun mengadakan perlombaan menelan gunung Antaga berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan Namun justru mengalami kecelakaan Mulutnya robek dan matanya melebar Ismaya menggunakan cara lain Yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit Setelah melewati beberapa hari Seluruh bagian gunung pun berpindah ke dalam tubuh Ismaya Tetapi tidak berhasil ia keluarkan Akibatnya sejak saat itu Ismaya pun bertubuh bulat Sang yang tunggal mengetahui ambisi dan keserakahan kedua putranya itu Mereka pun dihukum menjadi manusia biasa dan harus turun ke dunia Manikmaya yang kemudian diangkat sebagai raja kayangan Tribuana Bergelar Batara Guru Antaga dan Ismaya pun turun ke dunia Masing-masing memakai nama Togok Tejomantri Yang mempunyai teman Bilung Sarawita Yang ditugaskan untuk mengemong atau mengasuh menuntun bangsa yang berwatak serakah Bengis Kejam, Angkaramurka, dan Semar Ditugaskan untuk mengasuh dan mengemong menuntun para manusia Satria yang mempunyai watak santun berbudi pekarti luhur Jadi gini guys singkatnya ya Gue ambil kesimpulan Semar itu sebenarnya keturunan dewa di kayangan guys Ah cuman dia diturunkan ke dunia sebagai wujud nyata dan sebagai penasehat para kesatria gitu Jadi jabatannya itu setara dengan Prabu Kresna yang katanya juga merupakan utusan dewa Kalau Prabu Kresna kan titisan dewa Wisnu ya Nah kalau Semar ini putra dari sang yang tunggal Dalam pewayangan dikisahkan Batara Ismaya sewaktu masih di kayangan Sempat dijodohkan dengan sepupunya yang bernama Dewi Senggani atau Batari Senggani Dari perkahwinan itu lahir 10 orang anak Yaitu Batara Wungkuhan, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Patuk, Batara Temboro, Batara Siwah, Batara Kuera, Batara Yamadipati, Batara Kamajaya, Batara Mahyanti, dan Batari Darmanastiti Semar sebagai penjelmaan Ismaya mengabdi untuk pertama kali kepada Resi Manumayasa, leluhur para Pandawa Pada suatu hari Semar diserang dua ekor harimau berwarna merah dan putih Manumanasa memanah keduanya sehingga berubah kewujud asli Yaitu sepasang bidadari bernama Kanastri dan Kaniraras Berkat pertolongan Manumanasa, kedua bidadari tersebut telah terbebas dari kutukan yang mereka jalani Kanistri kemudian menjadi istri Semar dan biasa dipanggil dengan sebutan Kanastren Sementara itu Kaniraras menjadi istri Manumanasa Dan namanya diganti menjadi Retnawati Karena kakak perempuan Manumanasa juga bernama Kaniraras Dalam pewayangan Jawa Tengah, Semar selalu disertai oleh anak-anaknya yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong Namun sesungguhnya ketiganya bukan anak kandung Semar Gareng adalah putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan terbebas oleh Semar Petruk adalah putra seorang raja bangsa Gandarwa Yaitu Prabu Gandarwa Raja Bali Sementara Bagong tercipta dari bayangan Semar berkat Sabda Sakti Sangyang Wenang Dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar adalah Cepot, Astrajinga, Dawala, dan Gareng Sementara itu dalam pewayangan Jawa Timuran Semar hanya didampingi satu orang anak saja bernama Bagong Yang juga memiliki seorang anak bernama Besut Keistimewaan Semar Semar merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal Meskipun statusnya hanya sebagai abdi Tetapi keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata Jika dalam Perang Barata Yuda menurut pesi aslinya Penasehat pihak Pandawa hanya Kresna seorang Maka dalam pewayangan jumlahnya ditambah menjadi dua Dan yang satunya adalah Semar Semar dalam karya sastra hanya ditampilkan sebagai pengasuh keturunan Resi Manumanasa Terutama para Pandawa yang merupakan tokoh utama kisah Mahabharata Namun dalam pementasan wayang yang bertemakan Ramayana Para dalang juga biasa menampilkan Semar sebagai pengasuh keluarga Sri Ramawijaya atau Sugriwa Seolah-olah Semar selalu muncul dalam setiap pementasan wayang Tidak peduli apapun judul yang dikisahkan Dalam pewayangan Semar bertindak sebagai pengasuh golongan kesatria Sedangkan Togok sebagai pengasuh kaum raksasa Dapat dipastikan anak kasuh Semar selalu dapat mengalahkan anak kasuh Togok Hal ini sesungguhnya merupakan simbol belaka Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa kayangan Jadi apabila para pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum kesatria Sohan Semar Mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan Maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa Amin Jadi gitu ya guys Semar merupakan tokoh pewayangan yang bisa dijadikan simbol kekuatan Dan bisa disimpulkan bahwa orang besar yang berilmu tinggi seperti Semar Juga memiliki karakter yang rendah hati Cukup sekian konten kali ini Mohon maaf atas segala kesalahan Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Terima kasih banyak atas perhatiannya Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton